Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Sobat Mesin Kembali lagi di channel Rumah Mesin Bersama kami Yuli Aristianti dan Saya Utina Radianto Dan kali ini kita bakalan nge-unboxing Salah satu produk dari Rumah Mesin Yaitu mesin Fototo Slicer Nah ini ada apa aja nih Kak? Sebelum kita lihat isi dalamnya Kita unboxing terlebih dahulu Pak jelasin dulu Bagian dari luar kotak Nah disini kita bisa lihat Bagian-bagian dari gambar Bagian-bagian dari mesin Fototo Slicer Nah jadi nanti buat Sobat Mesin ya Kalau bingung Apa aja fungsinya Ini bisa dilihat disini Terus di bagian samping Disini ada panduan pembuatan Fototo Slicer itu sendiri Jadi gak perlu pusing lagi ya Kalau yang belum pernah bikin Fototo Slicer Bisa baca disini Kayak gimana sih buatnya? Lihat aja disini sudah ada panduannya Yes Masang gitu Kalau gitu langsung aja Kak Oke Kita lihat isi dalam Dari Mesin Fototo Slicer Yang pertama Yang pertama ini ada kartu garansi Jadi buat sobat mesin yang ada di rumah Jangan khawatir Karena Bila ada kerusakan sudah ada kartu garansinya Berlaku berapa lama ini? Bertahun selama satu tahun Oke Terus isi dalamnya ada Oke dan ini ya masterpiece kita Yes Ini merupakan mesin Fototo Slicer Yang terbuat dari bahan stainless Jadi anti karat Oke luar biasa Terus ada apa lagi nih Kak? Nah disini ada Matai pisaunya Ya Oke bisa dilihat juga ada disininya Jadi nanti ini buat memotong Fototo Slicernya itu Oke Kita langsung ke bagian samping Oke Disini ada kayak gagang Ini berfungsi kalau kita tekan Kalau kita tekan atas Maaf ya Dia bakalan Gampang ditarik gitu Buat masukin kentangnya Yow Nah Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya ini yang Udah kosong gak? Oke Yang terakhir ini ada Pisau cadangan Oke Pisau cadangan ini nanti kalau Disini ada kerusakan bisa diganti Dengan pisau cadangannya Yow Terus disini juga ada pegangan Terdiri dari dua baut Yang fungsinya Oke Untuk dipasangkan pada tuas disini Oke Pasangkan seperti ini Kak Disini juga ada bautnya ya Kak Buat biar Bianya kuat disininya Yes bener Nah Pastikan nih sobat mesin Kalau mau bikin potato slicer Ini dipasang Dengan Sekuat ya? Kuat apa kenceng? Sama-sama Kuat dan kenceng Nah disini juga nanti fungsinya Untuk memutar atau mendorong Dari potato slicer Yes Jadi Cara kerjanya Seperti ini Iya Nah gitu Ternyata Sangat simple ya Kak Iya Dan sobat mesin Inilah Produk Mesin Potato slicer Oke sobat mesin semuanya Kalau tadi kita sudah melihat detail dari mesin potato slicer Selanjutnya kita ada apa nih Kak? Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara Membuat kentang spiral menggunakan mesin potato slicer Oke Di sebelah kiri kita sudah ada bahan-bahan yang digunakan Oke Di sini sudah ada kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih ya Bener Kemudian disini juga ada tusuk sate Ini fungsinya apa nih Kak? Nah fungsinya nanti tusuk sate ini untuk dimasukkan ke kentangnya ini Kayak gitu Jadi biasanya kalau yang kita lihat kentang spiral dijual di pasaran Itu sudah ada tusuk sate untuk pegangannya Nah kurang lebih seperti ini Nanti sobat mesin di rumah bisa praktekkan sendiri di rumah ya Iya Nah seperti ini Ini kentangnya Ini tusuk satenya langsung dimasukkan ke sini aja Oke Kalau sudah jadi bentuknya seperti ini Kemudian Selanjutnya Langsung saja kita menggunakan mesin potato slicer Untuk memotong kentang ini supaya berbentuk spiral Oke gimana Yang pertama apa yang harus kita lakukan Kak? Nah pegang dulu teh boleh ya Kak Di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Ada tuas untuk menggerakkan tuas yang satu ini Nah jadi sobat mesin Kalau nanti Kalian tidak perlu harus memutarnya Cukup dengan menekan tuas yang satu ini Nah ini sudah bisa terlihat Jadi lebih gampang gitu Lebih gampang Oke Kalau gitu langsung lagi kita masukin Oke kita masukin Jadi posisinya ini Nanti di mesinnya ini ada lubang kecil untuk memasukkan tusukan satenya Nah Yang pertama kita masukin tusukan satenya ke sini Terus selanjutnya Kita tancapkan ketiga besi di ujung tuas Supaya kentang ini tidak goyang pada saat dipotong Kalau sudah terpasang seperti ini Kentangnya sudah lengket ke besi yang ini Kemudian pisaunya sudah pada posisi yang pas Langsung saja kita putar tuas Untuk memotong kentang hingga berbentuk spiral Oke Bisa dilihat ya sobat mesin di rumah Ini Sangat rapi sekali Pisaunya juga tajam Iya Tinggal diputar-putar aja Oke Ini agak cepat ya Iya Oke Oke Nah bisa kita lihat Nah Ini bentuk kentang spiral ya Yang biasa di pasar malam ini ya Iya bener banget Oke bisa kita lihat Ini tinggal ditarik aja Oke Wow Ini bener-bener gak putus ya Bener-bener gak putus Dan Oke Ketebalannya itu sama Jadi Oke Nah Nah kalau sudah seperti ini sobat mesin Ini tinggal langsung digoreng aja Goreng Kemudian dikasih Bumbu-bumbu Iya rasa-rasa Biar lebih Enak Sesuai dengan keinginan sobat mesin di rumah Nah itu dia video review mesin potato swizer Dan buat sobat mesin nih yang pengen bikin kentang spiral menggunakan mesin potato plizer Bisa mendapatkan di www.rumahmesin.com Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan terima kasih Saya Yuli Aristianti Saya Yulia Aristianti Saya Yulia Aristianti Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax